Halo teman teman welcome back to my channel pada video kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat desain DVD cover yang bagian box hitam ya oke untuk tutorialnya simak video berikut ini cara yang pertama teman teman adalah buka kanva ini adalah saya sudah bikin ya namun kita akan desain dari awal sebagai tutorial buat teman teman pertama kita harus kunjungi kanva.com setelah masuk ke kanva silahkan teman teman login namun disini saya menggunakan kanva premium jadi teman teman juga masih bisa jika pakai yang gratisan tapi tidak se fleksibel yang premium oke kita masuk ke buat desain setelah itu kita pakai ukuran khusus intinya yang harus teman teman lakukan adalah 21 banding berapa ini 21,24 kita copy aja 21 susah ya 21,24 oh tidak bisa karena pixel ya kita ganti ke cm dulu 21,4 21,4 21,4 21,4 dengan 14,2 14,2 oke seperti ini kita buat desain baru gambarnya seperti ini ya teman teman yang hal yang pertama saya lakukan disitu adalah memastikan titik tengah antara dua sisi jadi saya pakai kotak-kotak gini ya terserah ya cuma ini adalah cara saya untuk memastikan posisi tengahnya untuk memastikan posisi tengah oke sudah ada garis kayak gini ya berarti ini adalah di posisi tengah oke kita akan masuk ke bagian pertama adalah saya buat lingkaran gini yang buat di warna kuning di belakang foto saya ambil lingkaran gini ya saya ambil lingkaran ini ya kemudian nanti kita bikin lingkaran yang untuk dicantumkan foto pengantinnya jadi saya pakai ini tau ya teman teman kalau sukanya kayak gini ya monggo saya pakai bulat bulat aja biar lebih formal dan lebih mudah ya kita kecilin kita posisikan pas di tengah kalau sudah kelar kita akan ngasih hiasan seperti bunga kalau mencari hiasan itu cukup kita masuk ke elemen kita ketik bunga aja atau dalam bahasa inggris itu flower kalau kayak gini ya kurang bagus ya berarti kata kunci yang lebih bagus itu adalah bunga oke kita pilih bunga saya ambil ini aja ini kebetulan gratis ya kalau yang ini kita sesuaikan besarnya taruh sini oke sudah bagus kemudian untuk di bagian pinggir kita bisa ambil ini ini khusus yang premium kalau teman teman pakai yang gratisan bisa pakai ini aja ya atau pakai ini lagi karena sudah pakai ya terus teman teman kalau pakai premium mending pakai yang ini aja kita taruh disini kemudian kita kecilin itu kita taruh di bagian pojok sebenarnya teman teman bisa berkerasi sendiri cuma ya kalau mau ngikutin ya gak apa-apa untuk bagian sini biar enggak terlalu kosong saya ambilkan ini kita kecilin kita putar sesuaiin dengan kebutuhan ya kita sesuaiin dengan kebutuhan kita kecilin oke kurang pas ya kita ambil ini aja ya gak apa-apa kita kontrol C atau bisa kontrol klik kanan kemudian kita salin kita salin ya kemudian klik kanan kita tempel kemudian kita taruh sini balik balik horizontal kemudian di balik vertikal oke sudah kemudian hal selanjutnya adalah kita ngasih nama pengantinnya kita ambil disini judul taruh sini ya umpama kita ketik fullan fullan kemudian dan fullan fontnya kalau ingin ganti disini kita ganti kita mau yang ini atau ini kalau ingin pakai yang font sambung itu usahakan kita pakai besar-besar besar-kecil besar-kecil ya biar cakep dan fullana eh maaf maaf titiknya disini fullan dan fullana kemudian kita ganti fontnya ke oke sip bisa taruh sini kita kecilin paskan di tengah kalau udah dipas kalau ini kurang ke atas tinggal teman-teman tinggal block aja kayak gini kemudian tinggal geser ke atas oke berarti fullana ini tinggal kita naikkan ke atas ini ya teman-teman ini kurang sini oke kemudian kita pasang lagi jenisnya karena kebetulan di mcd itu ada dua maka saya pasang foto dan video kita tarik ini untuk saya gak pakai shortcut keyboard ya biar teman-teman mudah untuk ngikutin cuma kalau teman-teman biasa pakai shortcut keyboard itu lebih mempercepat pekerjaan yang kecil nanti yang video ini kita untuk memperbesar layar kita bisa tarik ini untuk memperbesar layar kerja ini dikecilin dan taruh tengah kalau ingin ngasih hiasan bagian pinggir ini masih kurang ke kanan ke kiri oke kayak gini aja biar cakep kita kasih elemen bagian pinggirnya lama bertemakan bunga makanya kita bisa pasang aja bunga ini bunga ini kita kecilin kita pindahkan ke bagian sini kemudian ctrl c ctrl v oke nah seperti itu nah sip kalau ingin ganti warna background yang belakang kita harus klik harus klik yang belakang ya kemudian ini ada untuk mengganti warna jika ingin kuning tinggal ganti kuning aja kayak gini oke karena nanti kita bakalan kasih nama ini maka ini seharusnya kurang kesini oke ya kurang kesini oke dan gini aja untuk bagian yang sini kayak gini aja simple kemudian kita akan masuk ke bagian sini oke karena sudah selesai kita tinggal tarik kayak gini oke tinggal masukkan juga kayak gini ini ya oke sip ganti warna biar agak pas jas oke warna ya terserah terserah anda kita bikin tulisan di happy wedding misalkan kalau mau disambungkan itu pakai tulisan kapitalis each other kita cari fontnya yang agak nyambung oke kita ambil ini kurang cocok oke ini aja tapi sama dengan font ano dong oke ini aja kita taruh sini kita disini ya kemudian untuk kata-kata kita cari di internet aja doa untuk wedding kita cari di Google aja oke ambil kata-kata yang menurut anda itu ya bagus lembut websitenya cari website yang lain sama merdeka juga terlalu banyak iklan biasanya oke ke happy wedding mungkin ini ambil ini aja sekedar contoh kita copykan disini tambahkan oke sip kita perpanjang biar pas ya sekarang untuk naruh disini kita ambil ini aja kemudian kita group gabung disitu tinggal salin disini tempel itu kita kecilin kita kecilin aja kemudian kita pisahkan lagi biar biar gak kelihatan monoton ininya dibalik aja yang foto video kita taruh disini menurutnya nama kita tinggal disini aja oke dan kita naikkan setelah langkah terakhir kita ambil ini aja biar simetris kontrol V oke seperti tadi balik horizontal balik vertical eh maaf ya kayak gini kalau sekiranya kebesaran kita kecilin kalau disini kecil ya berarti disana yang besar atau ya lebih kontrol C kontrol V berarti yang harus diperbesar ada bagian sini biar seimbang balik horizontal kemudian vertical kita besarkan kenapa biar seimbang nah sekarang tinggal masukkan foto pengantinnya teman-teman kita ambil unggahan file ya karena saya udah unggah namun teman-teman jika ingin mengunggah tinggal unggah file disini masukkan tunggu dibesar levelnya oke tinggal tunggu tinggal ditarik kesini oke setelah itu tinggal klik dua kali double maaf double setelah itu kita sesuaikan ukurannya oke sip bagian sini juga tinggal tarik masukkan ke gambaran ini maaf tidak kena oke sip tinggal klik double sesuaikan ukurannya oke finish deh jika ingin ditambah DVD disininya teman-teman bisa cari aja simbol DVD kalau enggak ada cari di elemen DVD kita cari simbol DVD yang bagus kalau enggak ada yang cocok bisa cari di Google aja ini cuma sebatas contoh kita ambil sini taruh di disini juga enggak apa-apa disini warnain warna putih aja biar bagus oke kemudian yang terakhir kita bisa masukkan watermark watermark kita taruh kita taruh watermark nya di bebas sebenarnya cuma saya lebih suka taruh disini disesuaikan besarnya paskan di tengah langkah terakhir tinggal kasih nama di bagian ini caranya tinggal ambil aja ini ya kemudian kita group kita salin kemudian klik kanan lagi kita tempel kemudian kita putar putar sampai 90 derajat oke grupnya dipisahkan aja karena kita akan perbesar ya kita akan perbesar tulisannya ini ditaruh sini kemudian ini tulisannya kita kalau mau ganti font silahkan gak apa-apa disini kita bisa lakukan jarak baris jarak huruf jarak huruf ya kita akan lakukan jarak huruf kemudian ini ditarik oke nice ya kalau kurang bagus tinggal kita ganti font aja karena font nya ini kurang cocok oke mungkin itu saja video tutorial dari kami tinggal teman-teman bagikan aja ini bagikan kemudian nanti diunduh pakai png bisa pakai jpeg bisa terserah teman-teman kita tinggal unduh tinggal ditunggu download download selesai desain selesai semoga video tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekian dan terima kasih teman-teman selesai um segal vad e